Belum mandi, jangan di kawan Nanti aib lagi guys Jangan dimasukin ya by the way Hi everyone Hi everyone Hi it's Candice, welcome Jadi Di video kali ini Jadi kita bakal cobain Hotpot instant dari Hai Kilau, ini dibeliin Sama our uncle, thank you Nah jadi ini tuh Hotpot instant gitu dari Hai Tilau, pasti temen-temen semua udah tau kan Hai Tilau itu kayak merek hotpot Yang terkenal banget Dimanapun itu juga Jadi dia kayak rasanya tuh rasa mala Dan Fungus gitu loh, jadi jamur-jamuran Dan segala macemnya, dan ada Vegetablesnya juga, jadi ini tuh Zhe zu, huo guo Tao chan Jadi tuh kayak one meal set gitu yang bisa kita masak sendiri Jadi ini kita langsung aja kita buka Ini super duper gede sih Jadi Tuh Bisa untuk satu orang, kalau misalkan yang makannya Dikit bisa untuk dua orang Tuh Jadi ditutupnya itu dia ada bolongannya gitu Supaya nanti asapnya itu bisa keluar Dan ini heating packnya Jadi kayak tinggal kita masukin Terus nanti dia bisa mendidih sendiri gitu Jadi ini sebenernya sayuran yang gak ada isi dagingnya Kalau yang bagian sih yang ada sih Tapi yang lain gitu Smell so China banget gitu ya Gila Wow ini chili oilnya Terlihat menggiurkan banget Bring back memories Kayak Indomie goreng aja Kan sempet kuliah di Beijing Sekitaran 5 bulan, 6 bulan gitu Terus akhirnya harus pulang Karena Covid Ini bring back memories banget sih Kayak harum-harum China banget gitu kan Nah jadi kita tinggal masukin si yang heat packnya ini Di Ke bawahnya Kayak Terima kasih telah menonton Gimana rasanya? Lidahnya kebas? Tidak kebas cu Jadi di dalamnya itu ada lotus rootnya Terus tadi kalau gak salah ada kentang juga Ada rumput laut Terus jamur Sama bikun Jadi ini semuanya paketnya tuh kayak paket sayur gitu loh Jadi ini hot potnya Wuuuh Wanginya tuh beneran bersih Dan aku tau ini kayaknya rasanya bakal kebas banget Karena ini tuh kayak minyak semua gitu Nih yang bulet-bulet ini Enak gak? Aku sih udah takut ya sama rasanya Karena kan udah pernah cobain rasa malah sebelumnya Dan I don't really like it Karena buat lidah kebas Kita cobain sounnya yuk Jadi ini tuh kayak bener-bener minyak banget Karena makanan Kena kakiku Cheers Rasanya bener-bener ngingetin sama China banget Udah kangen banget sama hot potnya China Malah tang, malah siang kuo Wuuuh Jamurnya Udah mulai-mulai nih Udah mulai-mulai kebas nih Enak Jamurnya enak Cuman dia kayak ada bau-bau apa dikit gitu di akhirannya Enak tapi kebas Udah mulai-mulai kebas nih lidahnya Harum banget Enak banget Tapi ini minyak semua Pengen minum padahal Ini jamurnya guys Panjang banget Wah So oily sih supnya Gak bisa So oily Jamurnya Gede-gede banget Gila banget sih Crunchy Liat nih guys Tuh Ini kayak minyak semua sih Setauku makanan sana tuh emang minyak-minyak gitu Gila guys Tuh Ini aku cuma giniin ya Kalian liat sendoknya Oily banget sih Tadi aku udah minum Dan gak bisa Oily banget Aku bakal coba dikit aja Rasanya kayak minum minyak Ini kentang Enak kentang Kentangnya dia tipenya masih crunchy gitu Entah belum matem Gak tau gimana Hmm By the way Ini harganya 125 ribu Menurut aku agak mahal sih ya Karena kan Sayuran doang Ternyata ada jamur enoki juga Deng Berarti berbagai macam jamur ya Dari waktu aku kuliah di Beijing itu Udah ada ini Cuman dulu tuh aku Pengen coba Cuman kayak Aduh mahal banget Sayang gitu kan Anak kos Jadi aku gak coba Aku cuman cobain Pernah cobain Dia tuh kayak nasi Sama daging gitu Jadi kayak meal box Nasi sama daging Sama steamingnya tuh kayak Bisa masak sendiri gitu juga Sumpah kebas banget ini lidah coy Gak enak kan Itu aku gak suka dari rasa Cina Rasa mala Kebasnya itu yang buat gak enak Kayak lidah tuh jadi gak nyaman gitu loh Ya kan Kalau dulu Aku Waktu di Beijing Kayak makan malatang Atau mala siangku gitu Mala siangku sih Jadi Kita tuh Pasti dikasih kayak Minuman teh gitu Kayak bunga Teh bunga apa gitu Gak ngerti juga Mungkin itu kayak Biar Menghilangkan kekebasan di lidah Aku mau coba lotus root Ini pertama kalinya Aku makan lotus root Gak enak ya Bukan lidah kita ya Biasanya Kalau di Cina Aku gak bakal pernah Mau makan lotus root Karena kayak gede aja gitu Tapi kita bakal cobain Teksturnya tuh Crunchy banget Actually gak ada rasa Apa-apa Ya cuman rasa Malanya aja Kalau misalnya kalian belum pernah ke China Boleh banget sih Cobain ini Kayak Biar Bisa langsung tau juga Cita rasa orang China itu Seperti apa Ini mungkin Kalau ada dagingnya Lebih enak Ada yang versi daging Kalau daging Lebih mahal Kayaknya ya Carlson Buat yang pertama kali makan Jamurnya aku suka Sama Bihutnya Kalau disuruh beli lagi Mau Mau Tapi gak porsi sebesar ini ya Tolong Tolong Ini sih kalau aku makannya Gak sekebas Yang dulu aku pernah makan di Beijing ya Beijing Kalau dulu tuh bener-bener sampe Lidah tuh kebas banget Gak enak banget Tapi ini masih Kebasnya tuh kayak Ibaratnya tuh cuma 50% gitu Aduh makan apa Tapi jujur I'm not a big fan of mala Mitu Kayak seleranya beda aja gitu Tapi worth to try Nah bisa beli di online-online gitu sih Wanginya enak Wanginya bener-bener menggugah Suara banget Udah ketebak sih Rasanya bakal kayak gini Malah-malah Awalnya malah aku Nyimnya kayak Demi goreng aja Ini rasanya bener-bener Authentic China banget But for me Kalau you Suka aku beli lagi I don't want Karena I'm I don't like mala Kalau you mau ya You suka ya Gak Gak jadi But thank you so much Apalagi Ayu Cucu Thank you so much Ayu Cucu Udah beliin kita Hotpot ini Bisa Bring back memories Dulu di Beijing Thank you so much Ini bener-bener Rasanya China banget Gak oily but Tapi aku suka sama jamurnya Crunchy Aku cuma suka sama sounnya Karena soun kan di Indo juga ada gitu kan Sisi Ayu Cucu Oke thank you so much Udah nontonin video kita kali ini Semoga kalian yang masih penasaran Sama hotpot ini Kalian juga bisa cobain Kalian bisa beli mungkin Di Shopee Tokopedia Dijual Ya sekian review dari video kali ini Thank you so much Jangan lupa buat subscribe Comment juga And I'll see you guys in the next video Bye Bye nah jadi tidak oke guys aku suka sama ini apa aku masukin aku masukin aku masukin alam oke ya 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 ya